Halo guys, selamat datang kembali di channel Deskruz Gaming Kali ini gue akan bahas mengenai R870 bareng anak-anak Garuda Dan ini dia, seperti yang kalian lihat disini ada 2 boss 2 boss yang kembaran Nemesis kuning dan merah Ini gue lagi menyesuakan strategi sama klub gue Karena ini serius, baru pertama kali ya, baru pertama kali Jadi tubuh arahan Ini ada 2 Nah ini kalau misalnya kalian lihat yang barrier itu jangan sampai masuk ke barrier Apalagi masuk ke vortex yang situ ya Kalau untuk yang barrier itu nanti kalian kayak dikenain slow ya Hati-hati Dan kalau misalnya untuk vortex kalau gak salah nanti kalian diculik gitu ya Tuh, yang itu sana jerk ya Itu dia diculik coy Jadi jangan sampai ya kalau bisa Oke disini kita akan tunggu apa-apa Nah jadi untuk strateginya adalah Kalau dari kita ya Itu ada merah ada kuning Yang kuning tadi harusnya kalian timin 2 orang ya Dimana 1 defense, 1 healer Tetapi mereka juga harus ada weapon Tsubasa masing-masing ya Untuk menarik Nah setelah kuning ditarik kalian akan fokus ke yang merah Kenapa? Yang merah ini sebenarnya lebih ngeselin daripada yang kuning coy Jadi yang ini dulu yang harus dimatikan terlebih dahulu Oke dan untuk merah ini dia sebenarnya lemah terhadap flame ya Atau api Jadi gue sarankan sekali kalian membawa senjata ya Macam king ya Ataupun huma ya saat ini Oke ataupun yang nanti untuk kedepannya ada weapon yang mengandung flame resonance Jadi seperti itu bawa aja Dan yang perlu gue ingatkan disini adalah Kalau misalnya untuk menghadapi red 70 ini Kalian wajib banget memakai shield breaker ya Dimana shield breakernya sangat-sangat penting sekali ya Untuk mempercepat nge-break lawan coy Sebagaimana kita ketahui Kalau misalnya lawan mempunyai HP shield Itu bisa mengurangi damage hingga 50% ya Oke dan ini sudah ke-break ya Disini gue kenapa tidak Oke gue diculik ya Kalian lihat ya Hati-hati kalau misalnya kalian diculik ya Nanti kalian akan dikirim ke portal dimensi seperti ini Oke Nah kalian juga dikasih FX tau Kalian setidaknya harus bertahan ya guys ya Oke Gue coba kesini ya Oh gak bisa ya Mungkin ada durasinya Atau mungkin ada teman-teman yang bantu kita untuk Nge-break ya Oke Dan biasanya untuk teman-teman yang diculik tadi Bisa diarahin ke tengah field ya Jadi hati-hati Oke Dan gue pakai Ini ya Relic yang kayak seperti ini ya Itu SSR Hati-hati dengan boss 2 ini ya Kenapa? Karena boss ini sakit ya Serius sakit cuy Ingat Untuk kalian ya Apalagi Kalian yang Timnya acak ya Dari match ya Bukan dari Crewnya langsung Hati-hati Arahkan aja ya Ke teman-teman kalian Bahwa Boss yang merah Sama boss yang kuning Itu harus dipisah ya Ingat Harus dipisah Kalau enggak Sulit ya Bakalan sulit Oke Nah ini hati-hati ya Ini yang kayak Apa sih Portal-portal tembok tadi Kalian hindari aja ya Oke Itu damage nya lumayan sakit Dan kalau misalnya Kalian nempel Yaudah nempel gitu ya Keluarnya susah Nah itu Hati-hati juga ya Barrier ya Itu punya efek slow Oke Bang lu kok enggak pakai Flame Weapon Oke Sebenarnya disini Ada dua boss ya Masing-masing punya kelemahan Yang satu Kelemahannya adalah Flame Yang satu Kelemahannya adalah Frost Nah jadi kalau misalnya Untuk Yang Kenapa gue pakai Weapon Frost Itu Sebenarnya untuk Bloss yang satunya lagi Tapi Nggak apa-apa ya Nah ini hati-hati ya Yang kuning ini Yang bahaya juga Ketarik Kalian akan ketarik ya Itu semacam Vortex Nah oke Darahnya tinggal Tiga Jadi kita harus Benar-benar hati-hati Nah untuk Nah untuk Tim yang disana ya Untuk tim yang disana ya Itu Kalau bisa Tankernya harus OP ya Dan Untuk Healernya juga harus OP ya Jadi seperti itu Kenapa Karena untuk Memancing Boss itu Itu sama aja Lu Memberikan umpan diri lu sendiri Jadi jangan sampai mati Kalau mati Nanti Takutnya ya Yang boss kuning itu Itu akan Nyamper ke yang merah ya Itu benar-benar Kalian harus hidup Untuk yang Tipenya pengumpan Yang tanker Dan yang Tipe healer Hancurkan portal Di meidon Untuk menyelamatkan Teman-temanmu Oke Berarti Ini ya Yang tadi gue bilang Harus dihancurkan Biar Teman kita selamat Yang dikurung Itu memang Agak ngejengkel Ibarat kata Satu lawan satu Lawan boss Oke Disini Kita tunggu Untuk kemunculan Mungkin Kalau pas Tahap ini Teman kita Itu diculik Oh iya Itu diculik Itu ada tulisan Fauzia Yang deket bar HP Bossnya Oh iya Betul Kalau gak salah Ah iya Disitu Pasti Kalau misalnya Kalian diculik Kalian dibawa Ke tengah Area Hati-hati Sama yang merah Terutama hati-hati Ngeselin Banget Darahnya tebel Darahnya tebel Sampai kapan Oke guys Dan bagi kalian yang baru Baru main ya Silahkan gabung aja Di server Odisea Kalau misalnya main di Odisea Di server Seah Itu kalian Gabung aja Garuda Kita masih mengadakan Recruitment Ini Ranknya 11 besar Disini anaknya Kocak-kocak Ya Terdesign Hebran banget Dan yang lebih penting Mereka tuh Mau support Mau bantu Walaupun mereka Udahan Udahan Void Udahan AFG Udahan J.O Masih mau bantu Itulah Gue betah Kenapa di Garuda Oke ada lagi Portal Mungkin Komen layanan gue Pribadi Untuk Boss ini Enak Mungkin Pake Tipe Range Biar gak kena Barrier Tadi Yang slow Seperti Itu Oke Untuk Boss yang Merah Tinggal Satu Tubar Semoga Banyak Yang selamat Pada Mati Kalau kalian Lihat Sendiri Temen gue Pada Mati Gitu kan Ya Hati-hati Portal Portal Yang begitu Vortex Yang begitu Hati-hati Untung Untungnya Yang Mati Temen gue Yang Berada Di Boss yang Merah Kalau yang kuning Jangan Oke Serang Tukang Tukang culik Ini Bossnya Oke Kalau bisa Dia Nilang Berarti Kalian Harus Tunggu Iya Harus Pecah Tuh Cuma Susah Oke Untung Darahnya Dia Masih Bagus Ini balet kayak gini Gue bilang yang memberikan efek slow Oke, darahnya tinggal setengah Intinya adalah kalian matiin boss yang warna merah dulu ya Kalau bisa Terusnya yang merah agak repot Tidak, 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 tidak Oke, bentar lagi, jebret Ini, hape shield mulu cuy Buset Oke, nice Boss yang pertama done ya Ini tinggal yang warna kuning Nah C'mon boy Langsung pasang hape shield ya Untuk boss yang warna kuning Gak apa-apa ya Jumlah kita masih banyak ya Kasiannya si bang Fauzia nih Mati dia awal-awal ya Sebelum ini ya Boss warna kuning anjir Kayaknya untuk yang kuning emang beneran ya Yang gak terlalu ribet ya Coba ya Kita lihat ya Apakah kemampuannya sama persis Atau beda Eh, tadi baru keluar barrier ya Itu skill yang sama dengan boss yang warna merah Bo, Bo Terima kasih Tidak 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 bosnya tebel dong ini ya bosnya tebel seriusan tebel dan sakit ya oke sebagai kalian yang masih nonton ya thank you ya sampai di ketengah ini ya dan kalau bisa tidak keberatan silahkan di subscribe aja ya karena kenapa karena pastinya disini membahas peningkatan yang sangat menarik dan info-info yang sangat bermanfaat ya serta up to dc jadi nggak akan rugi untuk kalian ya nimbrung di channel ini Oke oh sama ya sama-sama sebenarnya berarti ya untuk bos kuning ini skillnya sama ya ada semacam kayak portal-kotak gitu ya kotaknya gitulah kotak ya segi panjang sama yang kayak kayak pilar-pilar tadi tuh ya sama sama oh Piero kayaknya keculiknya walaupun diem disitu ya kayak keculik sih atau portalnya dihancurin ya segera nah temen gua udah mati dua dong sama si Kimochi ya temen namanya Kimiko ya temen gua ya cuman gua bilang Kimochi aja ya biara biara apa ya panggilan akrab sebenarnya sih Kimochi oke bosnya udah muncur ya tao chyba AF awas tuh yang kena portal warna moren gitu ya awas tuh kena portal warna wanna wanna bakuli tu ya kayaknya bi box baюсь baaa coba kja 2005 Portalnya abak PUSET Yang mati nambah cuy jadi 4 ya Waduh ini emak bisa ga ya Kaosnya sih bisa ya Ini ibatnya yang sisa-sisa begini bisa dianggap sebagai pro player ya Hehehe Aduh 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 Mana darah gua tinggal segini lagi Sedih banget sih Untung healernya OP ya Untung healernya OP guys Ayo shoot breaker sini coing maju biarin Daripada kelamaan makin banyak korban yang berjatuhan ya Jadi gagal Emang beda skillnya Sama sih ya sebenernya ya Sebenernya sama Sebenernya sama Sebenernya sama skillnya Yang panjang ya Terus juga nanti ada pilar-pilarnya gitu Laser Sama skillnya sama Oke cuy Tinggal seperempat ya Ini ada titik yang menegangkan cuy Hehehe Aaaa gila sakit banget cuy Boleh tengah aja guys Ini diusahakan ya tinggi-petinggi Sepu-sepu Sepu-sepu Cebret Yolah gas bentar lagi Aduh pake HP si segala lagi And no worry ya Masih lanjut Dan ayo Last hit ya Aduh Aduh Kacau deh Kacau cuy Oke Mungkin sampai sini aja dulu guys ya Kalau misalnya Konten yang bermanfaat Silahkan di-like ya Terima kasih sudah menonton sampai habis ya Silahkan di-like Comment dengan sopan share ke temen kalian Dan subscribe Oke Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis See you in next video Bye Bye